Ikolah pesidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Sidang ngenoi kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang diadokan di beberapa puskesmas di Kabupaten Bungo. Saksi ahli yang disiapkan terdakwa semestinya dapat digali keterangannya oleh majelis hakim dan jaksa di pesidangan tersebut. Namun solikin sebagai terdakwa tak dapat menghadirkan saksi ahli ke pesidangan. yakni saksi ahli yang disiapkan adalah salah seorang pegawai dinas kesehatan Kabupaten Bungo. Adapun keedah hadiran saksi tersebut dikemukakan oleh panasehat hukum terdakwa kepada majelis hakim. Atas kondisi yang terjadi, Deddy Muhtinugroho sebagai ketua majelis hakim mengambil sikap untuk nutup sidang kaliko dan akan dilanjutkan balik pada Rabu pekan depan dengan agenda yang sama. Terima kasih telah menonton!